Halo Magenta, selamat datang di channel Magenta Automotive, pusatnya informasi otomotif dunia. Motor listrik memang sedang banyak diperbincangkan, para pabrikan besar juga sudah bergerak untuk memproduksi motor listrik yang digadang-gadang akan menjadi kendaraan di masa depan yang ramah lingkungan dan pastinya irit banget. Nah, pabrikan Taiwan memperkenalkan Kimco 125 EV. Halo, bagaimana spesifikasi dan kelebihan dari motor listrik ini? Simak video ini sampai akhir ya dan temukan jawabannya. Berikut gila, di Cesejom bisa tempuh 199 km sekuter listrik baru Kimco harga 18 jutaan versi dari Magenta Automotive. Tapi sebelum video semakin berlanjut, klik dulu dong tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Desain elegan dari Kimco 125 EV Memang ya, Magenta, kita sekarang sudah harus memikirkan untuk beralih ke kendaraan listrik. Banyak banget loh keuntungannya. Salah satunya adalah mengurangi polusi udara karena kendaraan listrik ini hanya mengeluarkan sedikit emisi saja. Dan pastinya irit karena tidak perlu beli bensin yang harganya naik terus nih. Salah satu pabrikan dari Taiwan membuat gebrakan dengan memperkenalkan Kimco 125 EV. Motor listrik ini pun diramalkan akan membuat pasar otomotif dunia semakin sengit dan panas saja. Wah, para pesainya pastinya gak mau kalah juga ya. Memodalkan desain yang sangat elegan pastinya akan membuat para Magenta terpukau nih. Secara sekilas, modelnya memang mirip Vespa dengan bagian depan yang ramping dan bagian belakang yang menggembung. Tetapi hal yang membuat motor listrik ini mencolok adalah perpaduan warna putih dan biru muda di semua bodinya. Bahkan sampai jodnya juga berwarna putih nih Magenta, gokil abis ya. Lalu pada bagian depan, lampu utamanya berbentuk segitiga yang sangat modern. Lampu sein dari motor ini pun hanya berbentuk garis minim saja. Di bagian belakang juga lampu belakangnya berbentuk segitiga sehingga terlihat sangat modern. Oh iya, untuk semua lampunya sudah menggunakan LED. Jadi penerangannya pun sangat lapik dan tidak perlu diragukan lagi. Fitur Unggulan Kimco 125 EV Gak cuma desainnya aja yang apik, tetapi fitur dari Kimco 125 EV ini juga cukup canggih loh Magenters. Motor listrik ini pun bisa terhubung ke handphone pengendaranya. Pada layar Kimco, like 125 EV ini pun dilengkapi dengan MIDI TFT Color yang bisa terhubung ke gadget pemilik melalui Bluetooth layar. Dan layar ini, selain panel informasi juga berfungsi untuk menampilkan kecepatan, sisa baterai, jarak tempuh, dan sebagainya. Juga bisa menampilkan navigasi dari ponsel. Lalu fitur andalan lainnya adalah sistem Charge Lonek. Sistem ini pun memungkinkan pemilik kendaraan tidak perlu menunggu untuk mengisi daya. Dengan menyediakan banyak opsi pengisian, dan kamu dapat menukar baterai kosong dalam beberapa detik untuk mengisi baterai secara gratis. Nah, dengan fitur ini, kita pun gak usah takut repot saat baterai habis ya. Waktu juga akan lebih singkat dan bisa meneruskan perjalanan dengan riang gembira. Emang melantep banget deh Kimco 125 EV ini Magenters. Kalau begini mah, aku juga mau deh beralih ke motor listrik Kimco 125 EV ya. Dapur pacu dan harga dari Kimco 125 EV Setelah melihat desain hingga fiturnya, kayaknya gak lengkap deh ya kalau kita tuh gak bahas dapur pacu dari Kimco 125 EV. Banyak yang meremehkan pabrikan Taiwan tidak punya mesin yang apik untuk moternya. Waduh, jangan gitu reng ya Magenters. Kimco 125 EV ini mempunyai mesin yang apik lho. Skoti Kimco like 125 EV ini juga menyuguhkan daya listrik sampai 3.200 Watt atau setara 4,3 PS dengan torsi 125 Nm. Pada ruang bagasi motor listrik ini juga cukup besar, sanggup menggendong 5 buah baterai litium ion dengan jarak jelajah 199 km. Jika dihitung, jarak tersebut pun sama saja, jarak dari Jakarta menuju Cirebon. Nah, jadi kita gak perlu khawatir nih baterainya habis di tengah jalan ya. Untuk saat ini, Kimco 125 EV masih dijual di pasar Eropa saja. Tetapi, desas-desus yang beredar akan segera masuk pasar Amerika dan Asia di tahun ini. Semoga saja Indonesia termasuk ya, dan harganya sendiri berada di angka 18 jutaan saja. Sudah kualitas mantap murah lagi. Gimana Magenta tertarik untuk pindah menggunakan motor listrik juga? Share pendapatan dari kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari bangun Magenta Automotive dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton!